Intro Unit Reskrim Polsek Waluhulu, Polres Labuhan Batu yang dipimpin oleh Ibda Gunawan Sinurat dibantu tim khusus Raja Walila Bura berhasil menangkap dua pelaku pencurian dengan kekerasan di salah satu toko emas Jalan Sudirman, Kota Aikonapan. Para pelaku ditangkap polisi berdasarkan laporan Fuwandi, pemilik toko emas yang kehilangan seuntai kalung emas. Fuwandi mengatakan, para pelaku berhasil membawa kabur sebuah kalung emas senilai 6 juta rupiah. Saat kejadian, Fuwandi sempat mengejar para pelaku hingga ke arah perkebunan sawit PT Sovindo Kabupaten Asahan, namun tidak berhasil. Dalam interogasinya, para pelaku mengaku sudah tiga kali melakukan kejahatan serupa di tiga lokasi yang berbeda. Sementara itu, salah seorang pelaku, Angga Kurniawan Simatupang alias Ewin, terpaksa dihadiahi timah panas pada kaki kiri dan kanannya akibat mencoba melawan petugas. Menurut catatan polisi, Angga Kurniawan Simatupang sudah berulang kali melakukan tindakan kejahatan dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Kualuhulu, Kota Aikonapan. Bahkan, pelaku baru satu bulan menghidup udara bebas setelah keluar dari penjara rantau perapat dengan kasus yang sama. Terhitung sejak tahun 2005, pelaku sudah lima kali masuk penjara. Daripada pencurian dengan pemeratan yang dilakukan oleh tersangka, Erwin Simatupang, keseluruhannya di kota ini, di Aikonapan. Kelapan timur, Kelapan? Aikonapan timur. Dari Lebuhan Batu, Sumatera Utara, Henglin, Nainggolan, Tribulata TV. Salam Tribulata. Selamat menikmati.